Teman-teman, Om Joni saat ini berada di Gunung Mahawu Dari sini Anda bisa melihat sebenarnya Gunung Lokon ya Wow, dan ini kawahnya Jadi kawahnya ini sudah agak kering ya Oke, di sini ternyata ada Pak Junter Apa kabar? Sehat Ya, sehat ya Jadi spesial untuk menawarkan jasa foto Ya, lagi foto Oh, mantap ya Oke, teman-teman, saat ini Om Joni akan menuju Ke Gunung Mahawu Wow, ini perjalanan yang menyerangkan ya Tidakkan menuju ke Gunung Mahawu Lewat suasana agrobisnis di Rudukan Dan ini suasana alamnya yang indah Kawasan agrobisnis di Rudukan Dan teman-teman, menuju ke Gunung Mahawu Dari Kota Manado Itu kira-kira 1 jam perjalanan Dari Kota Temohon Kita hanya memerlukan waktu kira-kira 15 menit Dan dari Rudukan ini ya, teman-teman Ya, kita hanya memerlukan waktu dengan kendaraan 5 menit Sudah tiba di pintu masuk ke kawasan Gunung Mahawu Oke, kita lanjut ke Gunung Mahawu Oke, teman-teman, Om Joni saat ini berada di Gunung Mahawu Ya, bersama teman-teman dari Malaysia Brother Jake dan Brother Richard, teman-teman Ini suasana Gunung Mahawu Ini pintu gerbang, teman-teman ya Ini kita nantinya akan naik ke atas Gunung Mahawu adalah gunung berat Starto pulau lukano yang terletak di timur gunung berat di Gunung Lokot Menimpung di Sulawesi Utara Indonesia Sementara di kejauhan tanpa pulau Dan pulau-pulau di sekitarnya Selola terapung di laut Sulawesi yang sangat kuas Gunung Mahawu memiliki lebar 180 meter Dengan kedalaman kawas 140 meter Dan ulangi 2 kerucut Piroplastik di lereng utara Sedang tingginya mencapai 1311 meter dari perutang laut Orang minasa menamai Mahawu pada gunung ini Karena sering mengeluarkan apu Selain menyebutnya dengan Mahawu, gunung ini juga disebut Gunung Lumengas Gunung ini pernah mengeluarkan letusan kecil pada tahun 1789 Kemudian tahun 1944, Gunung Mahawu juga mengeluarkan letupan lumpur, pumarol Dan aktivitas Asia terjadi sepanjang danau kawah yang berluan lagi hijau-hijauan Dan terakhir pada tahun 1999 Walau sudah tidak aktif, namun aroma bau belerang yang di bawah angin masih jelas tercium Danau kawah gunung ini kini berukuran kecil karena sebagian pinggirnya sudah mengering Ya, seperti ini suasananya Ya, cat kita lihat sini dulu sebelum naik Di sini menarik ya Kita sebelum naik, kita lihat sini Di sini katanya bisa lihat Tomohon Wow Ini bisa lihat Tomohon Ini ada resort ini Resort pengelolaan hutan Sudah begini ya Wow Ini di sebelah sini bisa lihat Tomohon Sebenarnya bagus teman-teman Ini Ini kota Tomohon ini Pak Jake Itu bisa kelihatan tuh gunung tinggi sana itu Itu gunung seputan Gunung berapi aktif Itu Itu gunung seputan Ya, itu gunung seputan Bahasa latin mungkin Oke, kita naik ya Ini Teman-teman mau Coba tantangan di gunung mahawu Ya, ini Kita naik ke sini Yuk, lanjut Sebenarnya mantap ya Bagus ini Dilarang merokok di atas ya No smoking Ya, ini suasananya bagus ya teman-teman Sekalian ngambil video Pada saat naik Mantap Tapi ini sudah mulai rusak DP Ini Ini penyelenggaranya tinggal buat lagi nih Wah Ini perjalanan kita menanjak terus Tapi ini tantangan Kalau Jalan ini ya Jalan berbatu-batu Pasti lebih susah ya Kita akan jalan kaki Kira-kira 150 meter Hampir 200 meter Ini dia Mantap Tapi masih Bagus jalan Eh Apa Jalannya masih bagus ini Gimana Richard Suasananya disini Sejuk Sejuk ya Aman Angin dia Angin Sedap Ya Jalannya bagus ya Jalan bagus Tapi kita lihat di atas lebih bagus Kita coba tengok Tengok ya Om Johnny sudah capek Wah ini Jake masih kuat ya Oh Umur 40an ya Oke Naik terus Ya bagi teman-teman yang di Mana saja Di Malaysia Di Eropa Asia ya Ini tempat bagus Untuk healing ya Sampai berolahraga Wah Halo Jake Capek Oh belum ya Oh biasa naik gunung ini Wah Iya Pakai ini beton ya Beton kuat ini Memang ini kena Bekarat ini karena Kan disini belerang kan Jadi bekarat Aduh Masih Tinggal dekat Udah 80 meter Hah 80 meter Ini baru ke gunung Mahau Kalau ke gunung Lokon Jalan kaki Bukan jalan begini Batu-batu Tiga Nah ini teman-teman Kira-kira 200 meter Tengok Mencapai Wuh Wow Ini sejuk teman-teman Sejuk sekali Richard sudah capek belum Enggak ya Sedikit Sedikit ya Om Johnny Sampai banyak Cuma kawasan sini Sejuk Sejuk ya Bagus Rekomen ya Rekomen Rekomen ya Walaupun panas Tapi Angin dia Angin dia Dingin Dingin Di atas ada tempat untuk Lihat-lihat Ini sudah dibersihkan Sudah bagus Oke sebentar lagi kita Tiba Di puncak Mahau Aduh Aduh Lumayan ya Aduh sudah Sudah rusak-rusak ini Tapi jalannya masih bagus Kalaupun air ini Tidak becek Wow Ini cukup Terjal ya Oke Sebentar lagi Wow Mantap ya Mantap Om Johnny Capek Oh ada Ada ini Fotografer Akhirnya tiba Gunung Mahau Wow luar biasa Ini dia Ini gunung Di kawasan ini bisa Jalan memutar Begini Bisa Bisa ya Kalau lihat dari menadu 40 menit Oh 40 menit Jack gimana 40 menit Ecat Wow Wah Om Johnny capek naik Ya Ya Menadu bisa kelihatan dari sini ya Ya cuman kelihatan itu Menadu tua Bunakil Oh ya Cuman dia bisa nampak Jelas kalau Jalan ke sana Oh jalan lagi ke sana Kalau jalan ke sana 40 menit ya Wow Banyak wisatawan ke sini Pak Junter Ya Lumayan Lumayan Atau sudah mulai berkurang Semenjak covid Gini Iya Semenjak covid Mulai berkurang Kalau sekarang Kalau berani sehari Sudah Banyak Besoknya Pasti Kosong Kurang Bukan kosong Tetap ada tamu Cuman Kurang Kalau Kalau Sudah Sehari Banyak tamu pastinya Besok Seminggu baru Ada lagi Ada banyak lagi Oh Turis-turis yang Rombongan-rombongan pernah ke sini Banyak Banyak ya Apa kira-kira yang Menurut Junter Usulan buat pemerintah disini kira-kira Usulan Supaya lebih bagus Lebih bagus ya Disini boleh gak buat cafe Kopi atau apa disini Cafe for Atau di bawah sana ya Di pos masuk itu Dulunya ada yang jual jual kopi Cuma kalau sekarang Soalnya masih sunyi-sunyi tuh Sunyi-sunyi ya Orang mau jualan aja Sulit kalau Iya ya Sepi Sepi kan Biaya lagi Kalau sehari Cuma Satu Dua Tiga Betul Ini harus banyak promosi Dari Semua ya Pemerintah Kalau Ini sebagian besar Tulis yang Kalau warga lokal Cuma hari dibula Oh Kalau tiap hari Tetap ada tulis Biar satu dua orang Ada Tadi Om Joni kesini Ada bulet yang jalan kaki Dari bawah Dua orang Udah dari sini Baru kesini Baru mau jalan kesini Baru mau kesini Baru kesini Dari sekarang sudah di pertengahan Antara jalan Iya di hutan itu Iya Tadi ada tamu juga Dari mana tadi Tau dari mana Bisatawan juga Dari luar negeri Bule Bule juga Oh ada juga ya Iya Oke semoga sukses ya Junter Tuhan berkati Amin Amin Wow ini dia Om Joni naik sini Teman-teman Wow Wow ini dia Wow ini dia teman-teman Luar biasa Jadi Anda bisa melihat ya Suasana disini Keren ya Jadi teman-teman luar biasa Inilah punca gunung Mahawu Dan Dari sini Anda bisa melihat sebenarnya gunung Lokon ya Wow Dan ini Kawahnya Jadi kawahnya ini sudah agak kering ya Ini teman-teman Wow ini bisa lihat Bunaken ya Pulau Bunaken Manado Tua Lengkap ini teman-teman Dan informasinya bisa jalan kesini teman-teman ya Ini bisa jalan Bungingkan Ini 40 menit kalau kita jalan Ya 40 menit kita jalan Tapi Tadi dari tamu dari Om Joni Tamu Om Joni dari Malaysia Mereka disini saja Mereka disini saja karena Ya Agak jauh ya Kita jalan Jadi ini Bulut informasi sudah tidak lagi Aktif ya Tapi kalau gunung Lokon Ini masih aktif Teman-teman Wow luar biasa Keren ya Oh dari mana Malaysia Oh sahabat fotografer ya Pernah nampak di majalah-majalah doang nih Oh ya Kapan doang nak Ini Paul Wan Dia Malaysia Polisi Pernah nampak lah Kalau dia majalah-majalah doang Nah dia juga Oh mungkin dia fotografer juga Oh doang doang datang kesini Berapa so lama baru Dua bulan yang lalu Semu Semu yang lalu Tiga minggu lalu Tapi naik ini Naik pesawat RIC juga ya Ini burungnya Kalau Cuman karena Ada saudara yang Surgait Diajak terus Sampai kebiasa Baru sekitaran Tiga tahun Tiga tahun Ini baju adat Minasa atau Baju adat Suku Minasa Suku Minasa apa Ada kan banyak Subetnisnya Oh sama Miri Sama ya Semua subetnisnya Sama satu Isu Satu Apa Satu Budaya lah ya Satu budaya Kalau ini Menunjukkan Tingkatan Kepangkatan Setelah ini Ini yang Iya ini Kalau emang Sebenarnya kepangkatan Kalau dulu kan Mana yang di Lawan yang di kalahkan Taruh Taruh sini Ini tinggal Simbol Simbol Aksesoris Aksesoris Nah mungkin kan Kalau zaman sekarang Masih ada itu ya Masih ada kepala manusia Yang bergantung Pasti penjara Penjara ya Iya betul Ya lagi foto Oh mantap ya Ini Wih Jangan naik di atas Wow mantap ya Ini dia Wah Kelihatan gunung ya Wah Ini dia Berfoto Eh manjang bagus Mantap sekali ini Wow Keren Keren Wow Ini dia teman-teman Ya Ya ini dia teman-teman Luar biasa Ini Junter Pak Junter kan Gimana Sejarahnya ini Tau gak gunung berapi ini Kapan dia terakhir Katanya Terakhir Erupsi Erupsi 1958 1958 Sempat erupsi ya Oh iya Sampai sekarang sudah tidak Halo Be careful Ya Ini ada Turis dari Come from Belgium Belgium Oh Belgium Oke Negara kecil Nice view Nice view Nice view Belgium ya Ya Morning Nice view Nice view Wow nice view Beautiful ya Wow Manadut Manadut Tua Island Dan Bunakin Island Bunakin Island Ya Bunakin Island Ya Diving Ya 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 ini teman-teman Mantap ya Jadi Nice view Beautiful Sukses Om Joni jalan dulu Tuhan memberkati ya Amin Ya ini dia teman-teman Akhirnya kita Selesai jalan-jalan disini Dan Kita akan turun lagi Wow Ini dia Kalau turun ini harus banyak rem ya Harus pakai rem Kalau tidak bisa sampai di bawah Ya akhirnya Om Joni tiba disini Teman-teman Dibawa lagi Puncak tadi Ini teman-teman Kita bisa Dua jalan Ini puncak dan ini Ikut ini bisa sampai di sebelahnya Deview of Mahawu Mountain Ini dia teman-teman Jadi bisa ini ya teman-teman Tapi Om Joni belum jalan ya Tadi kesini Indah Mantap ini Keren ya Ya Jack keren ya Gimana Sekilas info Menurut Jack Cantik Tepat cantik Kalau dirawat lagi lah Cantik Kalau dirawat Ya bagaimana Bagaimana supaya bisa mendatangkan pelancong kesini Ada Ide Ide Ada promosi Oh harus ada promosi ya Promosi daripada Pemerintah Pemerintah Agent-agent Agent-agent Tapi perlu ada ini ya Cafe sini Sini perlu Cafe Resto Oh ini Seharusnya ada ini Cuma udah kosong lagi nih Wow Mantap ini teman-teman Wow Wah Mahawu Mantap Bagus itu Wah Naik disitu Keren Ini dia Mahawu Wow Mantap Mantap Teman-teman ya Tepat Tepat